Oke guys, di video ini gue akan bongkar tuntas 5 mitos yang masih dipercaya oleh sebagian besar orang baik itu penghobi lama atau penghobi baru Jadi mitos-mitos ini yang akan kita bahas ini udah beredar dari puluhan tahun yang lalu dan masih dipakai dan masih dipercaya oleh banyak orang sampai hari ini Yuk kita lihat list-listnya apa aja List yang pertama, perlu aerator untuk ada oksigen di dalam air Ini mitos yang sampai istri, mertua, orang tua dan semua temen gue yang dateng itu nanya itu gak apa-apa, akuarium gak pake gelembung oksigennya gak mati itu ikan nanti Jujur gue cuma bisa senyum-senyum aja soalnya gue mau jelasin pun juga susah ke mereka Informasi ini dari awal gue melihara ikan, jaman-jaman TK, SD, sampai hari ini juga masih beredar Ini informasi yang sangat salah Harus ada aerator atau gelembung udara biar ada oksigen di dalam air Secara alami, terjadi pertukaran oksigen di permukaan air Oksigen dari udara masuk ke dalam air untuk ikan dan akuatik ekosistem kita bernapas Kemudian karbon dioksida hasil pernapasan mereka keluar dari air ke udara Proses ini yang kita sebut sebagai gas exchange Sama saja dengan paru-paru kita, kita menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida Begitu juga permukaan air, mereka melakukan hal yang sama Proses gas exchange ini terjadi dengan air yang diam dan juga air yang bergerak Akan tetapi, yang membedakannya, tingkat pertukaran oksigen jauh lebih cepat di permukaan air yang bergerak Dengan meningkatnya pergerakan air di permukaan, semakin banyak oksigen terlarut yang akan masuk ke dalam air di aquarium kalian Jadi bagaimana cara meningkatkan pergerakan air di permukaan kalau kalian bertanya Pertama, buat arus seperti video ini Sehingga terjadi pergerakan di permukaan air yang membantu pertukaran oksigen Kemudian kalian bisa buat air yang keluar dari filter output kalian itu seperti air terjun Seperti video ini Sehingga mitos dan pemahaman selama ini mengenai harus ada aerator dan gelembung udara Supaya ada oksigen di dalam air, itu salah total Jadi aerator itu gunanya hanya sebagai alat bantu Jadi sekali lagi, pergerakan air di permukaan itu yang membuat air aquarium kaya dengan oksigen terlarut Jadi bukan gelembung aeratornya Nah, ini mitos pertama yang kita bongkar Mungkin bagi kawan-kawan yang baru memelihara ikan, pasti pernah denger dong Yaudah, sebelum ikan masuk, aquarium airnya disirkulasi dulu Satu hari, dua hari, tiga hari, seminggu Itu gunanya apa lo running air? Kalau lo cuma sekedar sirkulasi itu air, itu gak ada gunanya bro Sebenarnya yang mereka maksud itu, dijalanin dulu itu aquarium Tujuannya supaya bakteri pengurai ada di dalam ekosistem aquarium baru itu Tapi, dengan sekedar nyalain pompa dan sirkulasi air sehari, dua hari, seminggu, sebulan, setahun Itu gak ada fungsinya Kalau kalian tidak memasukkan sumber amonia ke dalam aquarium itu Tujuannya masukin sumber amonia ke aquarium itu maksudnya apa sih? Itu tujuannya untuk memulai nitrogen cycle Ini makanya hampir semua orang pemain ikan, terutama yang baru, itu gak ngerti apa namanya nitrogen cycle Dan jangan kaget nih, kalau pemain yang katanya lama, yang tahunan pun juga banyak benar yang gak ngerti apa itu nitrogen cycle pak bos Nah, jadi biar aquarium jalan dulu beberapa hari itu gak ngasih efek apa-apa Yang aquarium baru kalian butuhin itu adalah amonia Dengan adanya amonia, itu cepat atau lambat, nanti akan muncul bakteri pengurai yang mengubah amonia menjadi nitrit Kemudian, dengan adanya nitrit, itu akan muncul lagi satu bakteri pengurai yang akan mengubah nitrit menjadi nitrat Itu yang kita sebut sebagai nitrogen cycle Sehingga yang kalian mau buat itu bukan sirkulasi air berhari-hari, berminggu-minggu Itu aduh, please jangan Tapi yang harus kalian lakukan itu untuk men-cycle aquarium kalian Nah, kita akan bahas gimana cara men-cycle aquarium baru di video berikutnya ya Kalau gak kepanjangan nih, gak nyampe ke list berikutnya bro Oke, berarti mitos nomor 2 mengenai harus sirkulasi air dulu berhari-hari, berminggu-minggu, bertahun-tahun di aquarium baru Itu aliran sesat Jadi ini udah gue bongkar, disini penjelasannya seperti apa Mitos nomor 3 Ini informasi yang gak kalah sesatnya nih Untuk pemula, disaranin pake aquarium yang kecil dulu Terus nanti baru upgrade ke aquarium yang besar Bro, jujur Gue dulu ini salah satu pengikut aliran sesat ini nih Teorinya kan, oh jadi kalian baru mulai melera ikan Yaudah, coba dulu pake aquarium yang kecil Nanti kalau udah ngerti, baru upgrade ke aquarium yang lebih besar Ini informasi atau mitos yang sangat salah dan yang sangat banyak diberikan untuk penghobi baru Kenapa? Semakin kecil aquarium, semakin sedikit juga volume airnya Sehingga semakin susah untuk menjaga kualitas air di aquarium yang lebih kecil Dan penghobi baru itu malah jadi kesusahan untuk bisa nge-keep ikannya sehat Ya karena dia dikasih tingkat kesulitan yang lebih daripada apa yang dia tahu Semakin sedikit volume air, semakin sedikit juga kesalahan yang bisa kalian buat Jadi ini mitos atau nasihat malah jadi bumerang bagi para penghobi baru Analoginya sederhana Nah, kalau kalian kencing di dalam kolam renang Dan kalian bandingkan kencing di dalam bak mandi Mana yang berasa pesingnya? Pasti yang di dalam bak mandi kan Sama juga dengan aquarium Semakin besar volume air itu akan sangat membantu Apalagi buat penghobi baru Kan penghobi baru taunya ngasih makan aja Semuanya disini pasti pernah deh ngalamin pas awal-awal kita main ikan Pasti maunya ngasih makan terus Ya kalau volume air aquariumnya sedikit Terus kalian kasih makan terus Terutama penghobi baru nih yang taunya cuma ngasih makan doang Jadi ya ikan kalian itu berenang di kotoran mereka sendiri Dan bekas-bekas makanan Gimana mau sehat? Gimana mau ikan itu hidup? Ujung-ujungnya mati ikan kalian Jadi masuk di akal ya Kenapa menurut gue yang ngasih tahu Oh kalian penghobi baru coba dulu aquarium kecil Itu aliran sesat Kalau ada yang ngasih tahu kalian begitu tinggalin aja tuh Bukan temen namanya Oke, jadi mitos nomor tiga Kalau penghobi baru coba dulu dengan aquarium yang kecil Itu udah gue bongkar Kalau itu adalah informasi yang sangat salah Jangan terjerumus Mitos nomor empat Yang kita akan bongkar berikutnya adalah Sebagian ikan predator cuma mau makan makanan hidup Ini sangat salah Ini mitos yang dibagikan oleh orang yang gak mau berusaha Karena kita ini pelihara ikan predator Emang seru sih ngeliat mereka makan makanan hidup Dan salah satu yang ngebuat gue tertarik dengan ikan predator ya Life feeding atau ngasih makan makanan hidup Seru ngeliatnya Dan itu mungkin salah satu faktor hiburan kita sebagai penghobi ikan predator Tapi ikan predator itu bisa dikasih makanan beku Mereka bisa dilatih Tinggal kita harus tahu gimana cara melatihnya Mungkin kalian pernah dengar Oh ikan goliat tiger fish cuma mau makan makanan hidup Oh ikan arwana cuma mau makan makanan hidup Oh ikan ini ikan itu cuma mau makan makanan hidup Salah bro Jadi pemahamannya seperti ini Semua ikan akan makan apa aja yang kita kasih Asalkan mereka cukup lapar Koncinya cukup lapar Dan buat mereka lapar Dengan cara memuasakan mereka Jadi mereka harus dipuasain dulu Kemudian sebaiknya kalian selalu kasih makan di tempat yang sama Dengan begitu cepat atau lambat Mereka akan tahu apapun yang kalian kasih di spot itu adalah makanan Kalau kalian sudah ada ikan yang mau makan Apa yang kalian mau mereka makan Itu juga akan sangat membantu Untuk melatih ikan lain Mengetahui kalau apapun itu yang kalian kasih adalah makanan Dan yang terakhir Kalian harus perlu punya kesabaran Ikan predator gue lebih dari 30 spesies Dari Arapaima, Goliat tiger fish, Darknoid, Golden dorado, Payara armatus, Arwana, Retail catfish, Ikan pari, dan lain-lain Semuanya tanpa terkecuali Udah mau makan makanan beku kok Jadi mitos nomor 4 ini Sebagian ikan predator cuma mau makan makanan hidup Itu udah gue bongkar Kalau itu adalah informasi yang diberikan oleh orang yang gak mau berusaha Dan gak punya kesabaran untuk melatih ikan mereka untuk makan makanan yang beku Karena udah gue buktiin sendiri kok semua ikan gue bisa makan makanan beku Dan untuk mitos nomor 5 Itu malah kalian melakukan hal sebaliknya Kalian malah menambah pertumbuhan lumut Jadi jangan males Setiap ikan itu punya biolot yang berbeda Itu dipengaruhi beberapa faktor Seperti metabolisme ikan itu Seberapa aktif dia Seberapa banyak porsi makannya Seberapa besar dia dan lain-lain Jadi semakin tinggi hal-hal yang saya sebutin tadi Itu semakin tinggi juga biolotnya Pengaruhnya kemana? Ini pengaruhnya ke parameter air kalian Bialot ini mempengaruhi kadar amonia Itu kuncinya yang harus kalian pahami Singkat cerita Tadi kan saya di awal video udah ngebahas masalah nitrogen cycle Dari amonia menjadi nitrit dan menjadi nitrat Jadi produk akhir nitrogen cycle itu adalah nitrat Dan nitrat ini adalah pupuk tanaman Lumut atau algae itu tanaman juga guys LG itu adalah bahasa umum untuk semua aquatic organisme Yang tumbuh dengan cara fotosintesis Jadi rencana kalian nambahin cleaning service untuk bersih lumut Kalian secara tidak langsung menambah biolot Yang akhirnya menambah kadar amonia di dalam akwarium Sehingga secara paralel Itu juga menambah kadar nitrat di dalam akwarium Karena nitrat itu kan hasil akhir dan nitrogen cycle Semakin tinggi amonia semakin tinggi juga nitratnya Dimana nitrat itu adalah pupuk yang dibutuhkan lumut Untuk bisa tumbuh subur Jadi kalian ini muter-muter aja nih Rencananya mau bersihin lumut Atau kotoran dengan nambahin ikan cleaning service itu Malah jadi nambahin pupuk atau lumutnya Jadi lebih parah Dan juga kotoran jadi lebih banyak di dalam akwarium kalian Jadi tolonglah Bersih-bersihin akwarium itu udah bagian dari komitmen kalian Melihara ikan Nah untuk kotoran yang mengendap di sudut-sudut Atau titik tertentu Kalian bisa pakai power head atau wave maker Sebagai alternatif lainnya Untuk menggeser kotoran Sedangkan untuk mengatasi lumut Kalian bisa menggunakan tanaman juga Atau pakai UV sterilizer Jadi jangan kompensasi kualitas air kalian Dengan menambah cleaning service Kalau kalian enjoy hobi ini Nggak akan berat kok rasanya Coba deh seminggu sekali luangin waktu Setengah jam aja untuk bersih-bersih Kalau bersihin lumut kan udah ada magnetic scraper itu Yang pakai magnet dari luar Kalian bisa bersihin lumut Nah mitos nomor 5 ini Kasih ikan sapu-sapu Atau ikan cleaning service lainnya Untuk bersihin lumut Bersihin kotoran Ini kalian malah melakukan sebaliknya Kalian malah nambahin pupuk di air Dan malah membuat lumut tumbuh lebih subur Jadi mitos ini udah gue bongkar Dan gue kasih penjelasannya sedetail-detailnya Kenapa mitos ini atau informasi ini sangat salah Dan yang sangat disayangkan juga Pengikutnya ini luar biasa banyaknya Jadi semoga bagi kalian yang udah ada di jalan yang sesat Kembalilah ke jalan yang benar Kalau kalian ada informasi mitos-mitos lain yang perlu kita bongkar Komen di bawah Kita bongkar rame-rame Kalau ada yang gak setuju Dengan apa yang gue bongkar disini Silahkan komen di bawah Tapi tolong berikan argumen kalian secara logik Dan secara ilmiah Jangan pakai kata si A, kata si B Gue pemain lama Kalau pemain lama ya banyak juga kok Pemain lama yang gitu-gitu aja Karena semua argumen yang saya kasih di video ini Ini argumen secara ilmiah Jadi kalau kita mau berargumen Kita berargumenlah secara ilmiah Dan selamat berpuasa bagi kawan-kawan yang menjalankannya Semoga amal ibadah kita di bulan yang suci ini Diterima oleh Allah SWT Bagi kalian yang baru bergabung di channel ini Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Dan nyalakan loncengnya Dan juga jangan lupa untuk like, share, dan komen di video ini Yang penting itu kalian harus share loh guys Karena membagikan ilmu Men-share ilmu yang bermanfaat itu Pahala loh Apalagi di bulan yang suci ini See you guys in my next video Bye-bye